Sorghum berasal dari Afrika, kemudian dibawa ke India, hingga dibudidayakan di Indonesia. Kegunaan sorghum sebagai sumber pangan, pakan energi, serat, bahan farmasi, pupuk organik, dan kegunaan lainnya. Dibandingkan beras, nilai gizi dalam 100 gram sorghum mengandung 332 kilokalori, sementara beras 360 kilokalori. Gula yang tergandung dalam sorghum lebih banyak fruktosa dibandingkan glukosa. Budidaya sorghum yang efektif dan cocok untuk cuaca dan kondisi tanah dibabel. Sorghum mendekati beras, hama sangat kecil, serta bisa tumbuh dalam kemarau panjang. Tanah memilih sorghum itu dari rasa itu mendekati beras, dari rasa mendekati beras. Kemudian tanaman sorghum tidak memilih tanah. Sembarang tanah bisa, ini tanah tandus bisa menghasilkan sorghum. Tanah pengairan, tanah peniraman. Hama-nya sangat kecil sekali. Bahkan kemarau panjang juga bisa bertahan sampai menghasilkan. Di lahan seluas 4 hektare, milik Bambang, sorghum dalam sekali tanam dapat untuk 4 kali panen. Dengan proses hingga panen hanya 100 hari, sorghum dalam bentuk buliran dijual seharga Rp12.000 per kilogram. Dari Sungai Lihat, Kepupatan Bangka, Firman Syah Teferi Bangka, Belitung melaporkan.